Beralih ke informasi lainnya saudara, Polsek Kanigoro membongkar dugaan kasus penyelewengan pupuk bersubsidi sebesar 6,2 ton. Diduga para pelaku membeli sejumlah pupuk dari kelompok tani di Blitar dan hendak dijual kembali ke wilayah Ngawi. Dua truk bermuatan pupuk bersubsidi ini disetap petugas Polsek Kanigoro Kabupaten Blitar. Penyitaan ini dilakukan karena diduga pupuk bersubsidi tersebut hendak dijual kembali ke wilayah Ngawi dan tidak disalurkan ke kelompok tani di Blitar. Total ada 6,2 ton pupuk yang disetap petugas dari seorang terduga berlaku. Kasus tersebut terungkap saat Polsek Kanigoro melakukan rahasia rutin dan mendapati aktivitas bongkar muat pupuk di pinggir jalan pada malam hari. Saat dilakukan interogasi, supir dan pekerja mengaku baru saja membeli pupuk-pupuk tersebut dari sejumlah kelompok tani di Kecamatan Wonotirto. Pupuk bersubsidi tersebut diduga tidak disalurkan ke petani, namun justru dijual ke pengepul di kawasan Ngawi. Itu mendapati ada truk yang sedang di pinggir jalan, ada dua truk di situ. Yang mana di situ ada orang yang sedang mengangkut barang, memincah barang dari tersatu ke satunya. Akhirnya petugas patroli itu berhenti dan menanyakan apa barang yang dialihkan karena malam hari, karena jam 11 malam tadi. Akhirnya setelah ditanya, ternyata setelah dicek, itu adalah pupuk bersubsidi. Setelah seperti itu, akhirnya si sopir ditanya, dulu ini pupuk dari mana? Jawabannya, pupuk dari Wonotirto. Setelah itu, kenapa kalau dipindah ke truk yang satunya? Jawabannya, pupuk ini mau dikirim ke Kabupaten Ngawi. Akhirnya, karena ini pupuk bersubsidi, pupuk bersubsidi itu berarti barang yang diawasi. Kini polisi tengah melakukan penyelidikan terkait dugaan penyelewengan distribusi pupuk bersubsidi tersebut. Sementara sopir dan sejumlah pekerja yang ditangkap, kini tengah dimintai keterangan lebih lanjut. Winanto Soekarja, Kompas TV, Blitar, Jawa Timur.